Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Irma Sonya Suriana, salah satu mahasiswi Magister Keuangan Syariah dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta akan mempresentasikan tentang artikel penelitian yang telah saya ambil. Ada pun judul yang saya ambil adalah Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah terhadap produk murabaha pada industri keuangan mikrosyari di Kota Gersik dengan studi kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS-X. Yang melatar belakangi saya melaksanakan penelitian ini adalah bahwa kita semua tahu bahwa for about 87% orang Indonesia adalah Muslim dan Indonesia masuk ke dalam The Group of 20 G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. Indonesia juga include ke dalam lima negara dengan perekonomian terbaik di tahun 2045. Dengan majunya berbagai sektor kehidupan, tanpa terkecuali perekonomian, maka dimungkinkan perekonomian Islam akan merajai di Indonesia. terutama di tahun 2045. Hal tersebut mulai sekalang bisa dibuktikan dengan adanya 2.881 jumlah industri keuangan Islam dan unit usahanya serta populer di dunia hingga mencapai 882 bilion USD setara dengan 11,466 triliun. Hal tersebut diungkapkan oleh Musyafa dalam penelitiannya di tahun 2019. Hal tersebut, perekonomian Islam di Indonesia, kita semua tahu bahwa aktivitas operasionalnya harus berdasarkan pada fundamental pokok yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW serta undang-undang yang berlaku, POJK dan fatwa DSNM UI. Semuanya itu merupakan fundamental kepatuhan berdirinya industri keuangan Islam, industri keuangan syariah di Indonesia. Adapun urgensi penelitian, kami melihat bahwa peneliti melihat adanya simptom saja atau gejala yang diamati, yaitu terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan syariah yang ditetapkan oleh DSNM UI dan undang-undang yang berlaku. Kemudian isu-isu yang mencuat akhir-akhir ini, adanya trust and distrust masyarakat terhadap berdirinya dan laju pertumbuhan industri keuangan Islam di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan adanya kasus-kasus besar. Beberapa waktu yang lalu, kasus yang menyangkut adanya seorang huge entrepreneur, yaitu Bapak Yusuf Hamka, di mana beliau adalah seorang bisnismen yang memiliki tol, dan kemudian memiliki sedikit permasalahan dengan salah satu bank syariah di Indonesia. Dan kemudian hal tersebut disampaikan atau diviralkan melalui podcast seorang influencer Indonesia, yaitu Deddy Corbuser, dengan kita sendiri tahu bahwa seorang Deddy Corbuser adalah seorang influencer dengan simpatisan atau fanatisme kepada beliau ini kurang lebih milion dolar orang, yang artinya kasus-kasus ini bisa dilihat oleh masyarakat umum, dan itu pun akan menginfluence bagaimana perspektif masyarakat Indonesia terhadap berdirinya industri keuangan Islam tanpa terkecuali bank syariah itu sendiri. Ada pun rumusan masalah yang kami ambil, yang pertama adalah bagaimana tingkat kepatuhan banker dalam menyalurkan produk murabaha pada BPRSX di Kota Gersik. Yang kedua, bagaimana tingkat kepatuhan nasabah dalam akad murabaha pada BPRSX di Kota Gersik. Apakah antara banker dan nasabah ini sudah mematuhi akad murabaha pada BPRSX di Kota Gersik. Kemudian berdasarkan rumusan masalah yang kami ambil, maka tujuan penelitiannya adalah yang pertama, untuk mengkaji tingkat kepatuhan banker dalam menyalurkan produk murabaha kepada masyarakat. Yang kedua, untuk mengkaji tingkat kepatuhan nasabah dalam akad murabaha pada BPRSX di Kota Gersik. Secara teori, manfaat penelitian ini adalah kami berharap agar penelitian ini memberikan sumbang sinovelti kebaharuan dalam kependidikan di Indonesia, bahkan di dunia. Karena sepengetahuan dari peneliti sampai dengan saat ini belum ada penelitian pada BPRSX di Kota Gersik yang mengangkat produk murabaha untuk diteliti terhadap kepatuhan prinsip-prinsip syariah yang dibersanakan. Dan kemudian secara aplikatif, bagi BPRSX kami berharap dengan adanya penelitian ini akan bermanfaat bagi operasional aktivitas BPRSX agar ke depannya yang sudah baik semakin baik, jika masih ada kekurangan, maka kepatuhan-kepatuhan prinsip syariah itu dapat terpenuhi baik secara akad maupun praktek di lapangan. Bagi masyarakat yang mengetahui bahwa berdirinya BPRSX terutama masyarakat di sekitar Gersik Kota Baru sebagai salah satu bank pembiayaan rakyat syariah yang dipandang untuk bisa memberikan pembiayaan murabaha kepada masyarakat, masyarakat ini mengerti bahwa berdirinya BPRSX di Kota Gersik ini merupakan BPRS yang patuh terhadap prinsip syariah dan sangat amanah untuk bisa dijadikan partner dalam bisnis bermodal maupun dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumtif mereka maupun pokok mereka. Bagi peneliti pastinya, kami berharap penelitian ini akan menambah wawasan baru, menambah keilmuan agar peneliti semakin bersemangat bersama dengan peneliti yang lain untuk bisa melakukan penelitian dan kajian-kajian yang akan memberikan sumbang sih terhadap pendidikan di Indonesia maupun pendidikan secara luas. Ada pun kajian pustaka yang kami ambil pada ada tiga pokok, yaitu kami akan mengkaji definisi lembaga keuangan syariah atau LKMS yang kedua definisi akad murabaha yang ketiga definisi syariah compliance dan nantinya kami akan menyampaikan tentang state of art praktek akad murabaha untuk mendapatkan fresh money seperti modal kerja. Ada pun kajian pustaka yang akan kami sampaikan yang pertama yaitu tentang definisi LKMS. LKMS merupakan lembaga yang secara hukum didirikan oleh negara sebagai industri keuangan dengan spesialisasi mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan usaha masyarakat dengan memberikan pinjaman, mengelola simpanan masyarakat, serta memberikan konsultasi pendampingan terhadap pengembangan usaha masyarakat tanpa mencari keuntungan. Dan LKMS ini sendiri menerapkan prinsip syariah pada produk, akad, serta aktivitas operasionalnya yang harus terhindar dari maisir, ghoror, dan riba. Yang kemudian lembaga keuangan mikro ini dinamakan sebagai industri keuangan mikro syariah atau lembaga keuangan mikro syariah yang disingkat LKMS. Ada pun wujud LKMS. Nah, yang pertama adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah seperti lokasi yang kami lakukan penelitian sekarang ini yaitu BPRS X di Kota Gersik. BPRS ini menjembatani kebutuhan pengusaha kecil dan menengah dengan memberikan kemudahan yang tertuar dalam prosedurnya dan mengacu pada prinsip syariah tanpa terkecuali masyarakat kecil menengah, kebawah maupun ke atas yang mengajukan pembiayaan untuk dibiayai oleh BPRS X di Kota Gersik. Dalam operasionalnya, BPRS X tidak diizinkan untuk memberikan layanan berupa simpanan bentuk giro dan deposito, money changer, asuransi, pencairan modal ke lembaga yang lainnya. Karena hal tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 nomor 21, yaitu tentang industri keuangan Islam serta mengenai aturan lain yang dikeluarkan oleh OJK. Pada POJK nomor 3, karis miring POJK 03, karis miring 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat tahun 2016. Kemudian yang kedua adanya elemen mikrosyariah oleh Bank Umum Syariah. Selanjutnya adalah tentang akad. Akad sendiri, akad adalah merupakan perikatan antara ijab dengan kobul secara yang dibenarkan, secara syara dengan menetapkan keridoan di antara kedua belah pihak antara pembeli dan penjua. Kemudian makna murabaha. Murabaha adalah sebuah akad. Jadi murabaha adalah merupakan kegiatan. yang berasal dari kata ribah yang memiliki definisi pertumbuhan dan perkembangan dalam tijaroh atau perniagaan. Murabaha masdar dari kata robaha, yurabihu, murabahatan yang bermakna menambah profit atau kebendaan. Sedangkan akad murabaha itu sendiri artinya adalah bahwa akad jual-beli yang dilaksanakan oleh kedua pihak yaitu penjual dan pembeli di mana penjual secara transparan akan menyampaikan harga pokok dan harga jualnya dengan menyebutkan nominal tambahan sebagai keuntungannya atau resale with a started profit. Kemudian kami akan menjelaskan dasar ketentuan murabaha. Yang pertama, yaitu adanya seller dan buyer. Yang kedua, yaitu adanya barang atau benda yang diperjual belikan. Yang ketiga adalah harga yang disepakati. Yang keempat, adanya akad atau sirot, ijab dan kobul. Ketentuan-ketentuan murabaha akan dikatakan sah apabila segala hal yang terkait dengan akad harus jelas, baik itu ijabnya maupun kobulannya. Selanjutnya terpenuhnya ketentuan sah murabaha itu sendiri, yaitu adanya pembeli atau nasabah, yang kedua adanya transparansi terkait profit yang diambil oleh penjual. Yang ketiga, barang yang dijadikan modal adalah barang yang mempunyai ukuran, berat, serta jenis yang nyata dalam pasar atau misli. Jika barang yang dijadikan modal adalah barang kilmi, yaitu barang yang tidak ada persamaannya di pasaran, atau ada kesamaan tapi berbeda nilai sakwani. Kemudian yang keempat, barang yang mengandung ribawi tidak diperbolehkan menjadi obyek aktivitas jual-beli pada akad. Yang kelima, akad jual-beli yang dilakukan harus sah. Poin penting yang menjadi ketaatan pada prinsip syariah. Yang pertama adalah adanya ketaatan terhadap pemenuhan syariah compliance itu sendiri. Syariah compliance adalah merupakan kepatuhan syariah implementasi terhadap semua yang dipersyaratkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam melaksanakan aktivitas perbankan. Kemudian determinasi kepatuhan syariah itu sendiri. Yang pertama, yaitu adanya implementasi terhadap prinsip syariah. Adanya kewajaran implementasi prinsip syariah. Ada syariah work culture yang dibangun. Kemudian pembiayaan yang direncanakan dan dikeluarkan pada usaha dan bisnis akan dibiayai tidak bertentangan dengan ajaran dan syariah Islam. Yang kelima, pelaksanaan aktivitas operasional industri keuangan Islam diarahkan dan melibatkan Dewan Pengawas Syariah. Yang terakhir, sumber pendanaan yang didapat adalah halal dan sah. Selanjutnya, state of art. Praktik murabaha untuk mendapatkan fresh money seperti modal kerja. Dalam kasus ini, peneliti dengan sangat tahu bagaimana praktik akad murabaha untuk mendapatkan fresh money seperti modal kerja. Kasus ini didapati ketika akad ini dilaksanakan oleh circle dari peneliti sendiri, yaitu seorang pengusaha muda yang memiliki aset banyak, tetapi beliau sudah kehabisan fresh money. Kemudian bersama dengan relasi bisnisnya, mereka berkoalisi untuk bisa mendapatkan pembiayaan menggunakan akad murabaha. Di belakang akad, di belakang AO Marketing, mereka melakukan kerjasama, yaitu kesepakatan agar salah satu rekan bisnis ini membeli salah satu aset yang dimiliki oleh pengusaha untuk mendapatkan pembiayaan, dan aset tersebut diajukan sebagai jaminan pembiayaan. Ada pun kerangka pemikiran dari penelitian yang telah kami laksanakan, yaitu yang pertama, nasabah datang kepada bank BPRS untuk mengajukan pembiayaan. Kemudian, nasabah ini melaksanakan persyaratan administratif. Setelah persyaratan administratif telah terpenuhi, maka bank melaksanakan survei. Setelah survei dan segala sesuatunya sesuai dengan yang dipersyaratkan, hasil survei juga bagus, maka bisa dilaksanakan akad. Akad ini harus berdasarkan akad-akad yang dipersyaratkan, yaitu tadi adanya harga, harus adil dan transparan, barangnya, noribah, ngoror, maisir, jaminannya tidak diwajibkan, namun diperbolehkan. Agar apa? Agar jaminan ini sebagai salah satu pengikat bahwa nasabah serius terhadap pembiayaan yang akan dilaksanakan. Kemudian jika ada diskon, maka diskon harus disampaikan kepada nasabah secara transparan. Setelah itu dilakukan pencairan, dan nasabah mengangsur sesuai besaran dan tenor yang disepakati. Jika ada pelunasan lebih awal, maka nasabah akan mendapatkan potongan kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Namun jika dilaksanakan dengan wakalah akad ini, maka nasabah membeli dari supplier. Nasabah sebagai wakil dari bank. Namun jika tanpa wakalah, maka bank akan membeli dari supplier secara langsung. Terima kasih. Ada pun metodologi yang kami ambil. Desain penelitian ini adalah desain dengan metodologi kualitatif. Teknik pengambilan sampel, yaitu menggunakan simple random sampling dengan data hasil dari wawancara dan sebaran questionnaire sebagai data primer, dan studi literatur sebagai data sekunder dengan unit analisis berupa implementasi kepatuhan syariah akad murabaha di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah X di Kota Gersik yang menjelaskan proses pelaksanaan akad murabaha dari awal pengajuan hingga pencairan. Kemudian obyek spesimen. Penelitian ini menyasar banker, manager AO marketing, dan kemudian adanya staff personalia yang dalam hal ini adalah adanya legal, nasabah sebagai obyek wawancara. Dan spesimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel data melaksanakan akad murabaha yang dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah X di Kota Gersik. Data primer diperoleh dari sumbernya secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan proses akad, yaitu AO marketing, legal, dan nasabah. Serta dilakukan penyebaran krisenar kepada masyarakat sekitar Gersik Kota Baru dengan mengacu pada standar operasional yang berlaku. Data sekunder, penelitian ini akan mendambahkan studi kepustakaan, dokumen-dokumen pendukung terkait proses mulai awal pemintaan pembiayaan hingga pelaksanaan akad murabaha. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi, penjodohan sumber untuk menguji keabsahan data dari wawancara dan SOP yang berlaku. Langkah yang dilakukan untuk pengumpulan data. Yang pertama, peneliti melakukan persiapan awal, pengajuan penelitian kepada Bank. Setelah diperbolehkan melakukan penelitian, kemudian peneliti mengajukan kepada kampus, yaitu di Magister Keuangan ITB AD. Kemudian peneliti menyerahkan surat izin penelitian kepada AO Marketing Pembiayaan BPRSX di Kota Gersik. Peneliti melakukan wawancara dengan AO Marketing Pembiayaan BPRSX, legal dan tiga nasabah yang menerima pembiayaan murabaha di Bank BPRSX di Kota Gersik. Kemudian peneliti menyebarkan kuisiner yang ditunjukkan kepada 20 masyarakat di sekitar GKB. Peneliti mendapatkan dokumentasi atau data-data dari Manager Marketing Bank Pembiayaan Rakyat Sariah di Kota Gersik. Definisi operasional, yaitu wawancara, merupakan kegiatan berupa tanya-jawab dengan objek sehingga didapatkan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian dengan susunan pertanyaan terstruktur. Kuisiner, kumpulan daftar, pertanyaan secara tertulis yang disebarkan dengan skala penilaian tertentu untuk menilai energi objek yang diteliti. Menurut Sugiyono, tahun 2018 dokumentasi merupakan pengumpulan semua data yang dibutuhkan, baik berupa foto, arsif data-data, dokumen, tulisan, angka, gambar, dan ketenangan. Analisis data menggunakan teknik random sampling seperti tadi yang telah kami sampaikan, dan kemudian tekniknya adalah menggunakan triangulasi. Demikian yang bisa kami sampaikan dari artikel penelitian yang telah kami ambil dengan studi kasus di Bank Pembiayaan BPRSX di Kota Gersik. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bilahi fisa bilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.